Nah sekarang saya tanya, kalau kita minta tolong orang mendoakan kita sunnah apa bid'ah? Sunnah. Walaupun kita doa juga untuk kita. Ini susah juga ngajir gigi, bila, bila. Bikin rusak agama juga yang satu ini. Saya baru dengar tadi di Facebook. Alat musik haram. Menjual alat musik haram. Nggak ada. Bahkan Imam Hanafi yang keras soal musik pun mengatakan alat musik tidak haram. Al-Fatihah 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 Bapak-Ibu Al-Fatihah 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 Anissa Tidak dibolehkan menikah Kepada wanita-wanita yang menjadi Mahrom-mahrom Salah satunya adalah menggabungkan Dua kakak beradik kandung Di dalam Satu suami Ini gak boleh lagi sekarang Akhirnya Benyamin ditahan Dengan tunduhan mencuri Tapi sebetulnya ini Siasat Nabi Yusuf saja Supaya adiknya tinggal di Mesir Saudara-saudaranya yang sepuluh lagi Yang lain ibu pulang ke Palestina Menjemput bapaknya Nabi Yaakob Dan Nabi Yaakob sebetulnya tahu Bahwa Nabi Yusuf itu tidak mati Walaupun dalam kisah itu Diceritakan oleh sepuluh saudaranya Nabi Yusuf itu dimakan serigala Dengan kisah Waktu dulu diajak main-main Kemudian dibuang ke sumur Diambil orang dan dibawa ke Mesir Nabi Yusuf akhirnya diangkat anak Mula-mula jadi budak Dijual Di pasar manusia Pasar budak Kemudian dibeli oleh Kitfir Raja Mesir Dengan istrinya Zulaikho Kemudian dipelihara di rumahnya Kitfir Di istana Kemudian Nabi Yusuf Nabi Yusuf A.S. ini begitu baik Ganteng, baik Penurut Akhirnya diangkat jadi anak Tinggal di istana Sampai kisahnya diajak zina oleh Zulaikho Sudah lewat Kita sudah lewati Sampai akhirnya Nabi Yusuf Dimasukkan ke penjara Sampai akhirnya Nabi Yusuf Meramalkan mimpi Raja Mesir Akan datang Tujuh tahun masa panen emas Maksudnya panen raya Gandum-gandum dimana-mana Bernimpa ruah Tapi kemudian akan datang Tujuh tahun masa paceklik Panen akan gagal Dan ramalan ini Ditapsirkan oleh Nabi Yusuf Akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi Menteri Perbendaharaan Negara Pas masa paceklik inilah Saudara-saudaranya datang dari Palestina Minta makanan Ke Mesir Dibagi Kali kedua datang Nabi Yusuf mau jumpa adiknya Jadi dimasukkanlah berjana emas Raja ke situ Kemudian dituduh mencuri Tinggal Bilang sama bapakmu Adikmu ini mencuri Tangkep Jadi sepuluh orang ini Ngadu ke Bapaknya Nabi Yaakub Saroko Sesungguhnya anak engkau Yaitu Benyamin Telah mencuri Kami gak tahu Kalau adik kami itu mencuri Anak bapak itu Anak bapak itu Adik kami itu mencuri Kami gak menyaksikan Apa yang Kami ketahui Dan kami pun gak tahu Kalau hal-hal yang di luar Pengetahuan kami Ya kami gak bisa jaga Itu kira-kira Karena anak yang paling kecil ini Disuruh jaga Waktu dibawa ke Mesir Bawa adikmu Tapi boleh Kamu jaga Jangan sampai hilang Kayak Nabi Yusuf dulu Ternyata mencuri Ya kami mana tahu Kalau adik kita itu mencuri Itu kira-kira Di luar pengawasan kami Di luar pengetahuan kami Jadi sekarang Adik kita itu Adik kami itu Anak bapak Dari lain ibu Sudah ditangkap Di Mesir Karena tuduhan Mencuri Was'alil Quryah Allatikun Nafiha Maka tanyalah penduduk negeri Dimana kami berada Waktu itu Tanya juga Kabilah-kabilah Ada kabilah yang bersama dengan kami Dari Palestina ke Mesir Allati Qobal Nafiha Dimana kami juga Bersama dengan kabilah itu Wainnala sadiqun Kami ini jujur Anak bapak penyamin itu Tinggal di Mesir Karena nyolong Jadi bukan karena kami Celakakan Kira-kira begitu Kata yang sepuluh ini Merasa bersalah juga Mereka Dari kalimat-kalimat ini Kan tahu dia bahwa dulu Nabi Yusuf itu kelihatan Dicelakakan oleh mereka Dari kalimat-kalimatnya Meskipun mereka Nggak pernah ngaku Katanya dimakan Serikala Tapi dari kalimat-kalimatnya Ini ketahuan bahwa Ada rasa bersalah Dengan adiknya yang dulu Nabi Yusuf yang dulu Bisa rasakan nggak itu Bisa dirasakan Dari kalimat-kalimat Dan Nabi Yaakob tahu Anaknya ini Pernah bersalah Tentang Nabi Yusuf itu Dari kalimat-kalimat mereka ini Tahu Biasanya orang Kalau bersalah kan Nutup-nutupi Ya nggak Sumpah Demi Allah Tanya lah orang-orang semua Gitu kira-kira Apalagi perempuan Pinter banget tuh Tapi tetap ketahuan Semakin kita ngeles-ngeles Semakin Mencurigakan Bagus diam aja Kami nggak dusta loh Bener nih Jujur nih Gitu Kata Nabi Yaakob Kola Balsawwalat lakum Amfusukum Amro Alah Sebetulnya kamu aja lah Yang paling tahu Urusan kamu Bagus apa nggak Jadi Nabi Yaakob tuh Sudah Ngertilah Kalau Anaknya ini yang 10 Ini nggak beres Udah ngerti Udah lah Kalian lah yang tahu Bagaimana Kejadian sebenarnya Atas diri kalian Tentang Nabi Yusuf yang dulu Tentang Nabi Tentang penyamin yang sekarang ini Ngertinya kalian Apa urusan kalian Fasobrun jamil Maka aku bersabar Dengan kesabaran yang Cantik Yang indah Jadi Nabi Yaakob ini Hal-hal seperti ini Ujian aja dah Sabar aja dah Fasobrun jamil Maka kita Kalau mau sabar Sabarlah dengan Sebaik-baiknya Sabar Asallahu Ayyaktiyani Bihim Jami'ah Maka Dengan kesabaran Kitu Mudwadan Allah mendatangkan Kedua-dua Anakku itu Kepadaku Jadi udah tahu dia Nabi Yusuf tuh Nggak mati Nabi Yaakob ini sudah tahu Nabi Yusuf tuh Nggak mati Padahal diceritakan Mati Bajunya dilumurin Darah Kambing Iya kan Tapi Nabi Yaakob Dari omongannya Dari tahu lah Mudah-mudahan nanti Dengan sabarku ini Dua-duanya Anakku itu Dari istriku yang kedua Kan dua-duanya Dari istri yang kedua itu Nabi Yusuf dengan Benyamin Akan pulang Kepadaku Innahu Hual alimul hakim Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Kejadian yang Sebenarnya itu Kejadian asli Allah tahu Kalian nggak usah dusta Gitulah kira-kira Al hakim Allah itu Maha bijaksana Untuk urusan-urusan Hambanya Watawallah anhum Kemudian Nabi Yusuf Memalingkan wajahnya Dari anak-anaknya Waqawalah Dan berkatalah Nabi Yusuf Eh Nabi Yaakob ya Nabi Yaakob memalingkan wajahnya Dari anak-anaknya Yang sepuluh itu Waqawalah Dan berkatalah Nabi Yaakob A.S. Apa katanya Ya asafa Ya asafa Ala Yusuf Aduhai Betapa sedihnya hatiku Kalau teringat Nabi Yusuf Wab Iyadadad Aynahu Maka putihilah Mata Mata Nabi Yaakob Minal huzni Karena duka cita Banyak nangis Apabila dia teringat Dengan Nabi Yusuf A.S. Wa huwa kazim Dan hatinya Membara kemarahan Dengan sepuluh anaknya Marah ini Marah ini Bahasa Arabnya Ada goyuz Ada godop Kalau godop Itu marah Yang kelihatan Marahnya Mulutnya Merepet-repet Nah itu Namanya godop Tangannya Nabok-nabok Banting-banting Mating pintu Mating meja Itu godop Kata Nabi Lata godop Jangan marah Marah model Kayak gitu Model kita Kalau kita marah Bagaimana kita marah Diam apa Ngamuk-ngamuk Kita kalau marah Diam apa Ngamuk-ngamuk Kalau model kita Marahnya godop Marah sama istri Marah dibanting pintu Banting meja Malah-malah Lebih parah lagi Ditabok istrinya lagi Tamparnya istrinya Ini hari ditampar Besok dirayu-rayu Menjijikan Kedenganan Istrimu pakaianmu Kata Allah Huna libasullakum Istrimu itu pakaian Jangan kau pukul Kalau istri ditampar Dia pergi ke dokter Di Visum Besok dia ngadu Ke pengadilan agama Jatuh telak satu Gak ada hak Seorang suami Menampar wajah istri Menampar wajah binatang Aja gak berhak Kita naik kuda Kudanya biar lari Kita pukul wajahnya Berdosa Lata dribul wajah Gak boleh Nampar wajah Kalau mau dipukul Kuda supaya lari Kakinya dipukul Kalau wajahnya Gak boleh Apalagi wajah istri Haram Memukul wajah Hei Haram memukul Wajah Istri Boleh dipukul Istri wajahnya Seribu kali sehari Tapi mukulnya Pakai hidung Itu godop Godop gak boleh Haram Haram Marah model godop itu haram Kita naik mobil Dari rumah Disalip sama orang naik motor Dari kiri Kampret Tiba-tiba Dari kanan Nyalip lagi Cebon Lewat lagi Komodo Dari rumahnya Ke kantor Setengah jam Tiga puluh lima Binatang keluar dari mulutnya Itu namanya Go Godop Itu kelas kita lah Dan kita dilarang oleh Nabi Lata Jangan marah model kayak itu Ada marah Satu lagi Goiz Apa namanya Goiz Goiz ini marah yang Tidak kelihatan Nabi Ya'kob Disini dikatakan Fahuwa kazim Beliau menahan marah yang Goiz Surah Al-Imran Ciri-ciri orang bertakwa itu Dalam surah Al-Imran Kelas orang bertakwa diatas Kelas orang beriman Kelas orang bertakwa itu yang pertama Berinfak dengan hartanya Ketika Lapang dan ketika sempit Banyak uang sedekah Gak ada uang sedekah juga Bisa Harus bisa Ini kan ciri-ciri orang bertakwa Kalau banyak uang Sedekahnya banyak Kalau gak punya uang Sedekahnya Sedekah air minum Sedekah Makan Makannya pun ciki Orang lagi gak ada uang kok Saya punya kakak Kakak ipar ya Enggak Saya punya Uak Dari istri Mereka panggil uak Itu kalau datang ke rumah Siapa saja termasuk ke rumah kami Dia rajin datang itu Kadang-kadang cuma bawa kerupuk Kerupuk Tiga biji kerupuk 15 rupiah waktu itu Kerupuk Tiga biji Ha Infak dia Tanda Datang ke rumah orang bawa Buah tangan Ada yang dibawa Waksabariah namanya Hebat juga itu Anaknya orang kaya Direktur Utama PT Payapinang Di Sumatera Utara Perkebunan kelapa sawit Anaknya kaya raya Tapi dia ini itu Datang Ya ada aja buah tangannya Kalau banyak Duitnya dia Bawa yang berharga Gak ada duitnya dia bawa Kerupuk Ada kesahabat saya Malik Bin Jau Kalau saya datang ke Medan Dia datang Dia bawa hadiah Telur bebek Dua butir Dua butir telur bebek Lebaran datang ke rumah saya Saya gak ada Lagi pergi Pulang-pulang Abang Ibar saya bilang Tadi ada tamu Jol Titip Apa Saya lihat telur bebek Satu butir Kembang loyang Tujuh Buah Terus Markisa satu botol Saya tahu ini pasti yang datang Malik Bin Jau Karena gak ada orang berani Ngasih saya kembang loyang Tujuh biji Kalian berani kan Enggak berani Telur bebek Ngasih satu berani Yang berani itu Cuman sahabat saya itu Abdul Malik Bin Jau Satu orang wali Di Sumatera Utara Baru wafat Dia wali Saya tahu dia wali Jadi ciri-ciri orang bertakwa Berinfak Waktu lapang Waktu Sempit Waktu senang Waktu susah Lahir anak Sedekah Anak tamat sekolah Sedekah Anak khatam Quran Sedekah Anak hitanan Sedekah Anak nikah Sedekah Walimah 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 Kenduri Bapak mati Sedekah juga Ibu mati Sedekah juga Suami mati Sedekah juga Infak juga Itu yang namanya Fisarroi What the rock Ada yang bilang Mati kok Kematian kok Sedekah-sedekah Sudah disuruh Disuruh Surah Al-Imran Ayat 134 135 136 Dalam tafsirnya Imam Qurtubi Menjelaskan Dalam tafsir Fi Ahkamil Quran Ayat itu Orang bertakwa Itu infak Hartanya ketika Lapang Dan ketika Sempit Ketika Susah Dan ketika Senang Dan susah Susahnya itu Adalah Filmaktam Ketika Kematian Ini dalil Ada yang bilang Bid'ah Sudekah Sama orang mati Eh Sunnah Kok Bid'ah Saya ada orang kaya Yang ngandungan saya Pak Anak buah saya Pulang kampung Karena mamanya mati Pinjam uang 3 juta Pak Untuk kenduri Curhat ini orang kaya Ini sama saya Untuk kenduri Allah Bapaknya aja Sampai utang 3 juta Wih Ajaran apa itu Saya bilang Ajaran Quran Itu Surah Al-Imran Itu yang menyuruh itu Masuk sampai utang Pak sedekah Loh Orang utang Beli TV 7 juta Kredit 3 tahun Cuma lihat perempuan Senam Kau gak ribut kau Boleh sama kau Ini kan orang utang Itu sedekah Almarhum bapaknya Ibunya Kok kau keberatan Sedekah untuk mayat Kan sampai Apalagi dari anak Kepada Orang tua itu Tidak ada khilaf Saya dinasaat Bilang ya Rasul Ibuku sudah meninggal dunia Sudah wafat Kalau aku sedekah Sampai gak pahala Sampai Ini kebun Korma saya Saya sedekahkan Bayangin Harta yang paling mahal Waktu itu kebun Sedekahkan Untuk Almarhumah Ibu saya Zaman Rasulullah Hadisnya Sohay Abu Dawud Jadi sedekah Waktu susah itu Waktu kematian Waktu sakit Sakit sedekah Obatilah penyakit Kamu Diantara kamu Adalah dengan Bersa Hadis Terus Mampu menahan marah Yang gak keliatan Kalau Khotob Sudah pasti wajib Ditahan Itu kelas kita Orang beriman Kelas orang bertakwa Yang ditahannya Goyuz Marah dia Cuman gemeter aja gitu Saya marah Kamu baik-baik ya Saya sedang marah Ada yang bisa kayak gitu Saya Abang ipar saya Kayak gitu Waktu itu Saya baru-baru nikah Dia marah Sama anaknya Dia bilang Papa marah Ini Gede bentar tangannya Papa marah Ini Dalam arti saya Boleh juga Ditiru ini Goyuz itu Marah yang gak keliatan Tapi hatinya Membara Salah satu Ayat Quran Ketika orang-orang Munafik Orang-orang kapir Marah dengan Orang-orang Islam Apa yang kita bikin Mereka jijik aja Lihatnya Mau baik Mau jelek Yang kita buat Tetap aja Mereka gak seneng Betul gak Ada musyola Diancurin Di Sulawesi Utara Sana Minahasa Sekarang ini Kita ngomong Ngomong-ngomong Baik Ngomong jahat Tetap aja Mereka benci Pokoknya Kalau bisa Pura-pura gak tau Lupakan saja Enak aja Sontol Memang begitu Nah mereka tuh Marah dengan kita Kita mau baik Kita mau jahat Pokoknya Dia tetap aja Benci sama kita Apa jawab kita Yang disuruh Allah Menjawab kepada Orang-orang model Kayak mereka itu Munafikun Munafikun Kafirun Kafirun itu Kata Allah Mutu Mutu Bi Ghoizikub Ghoiz Matilah kau dengan marahmu yang gak kelihatan itu Di belakang kita digigitnya jarinya saking panasnya Amatilah kau dengan marahmu Jadi ciri-ciri Orang bertakwa Mampu menahan Ghoizikub Nah ini Nabi Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub bilang Fahuwa Kauzim Beliau menahan Marah yang Bentuk Ghoizikub Marah yang gak kelihatan itu Baru ciri-ciri yang ketiga Orang bertakwa Memaafkan salah Orang Kita lanjutkan Apa katanya Mereka berkata Demi Allah Engkau tidak akan berhenti Mengingati Yusuf Jadi masih panas juga itu Udah berapa puluh tahun tuh Anak dibuang Nabi Yusuf udah dibuang Dibilang mati Dimakan sedikalah Tapi Nabi Ya'kub masih tetap sayang Masih tetap inget Gengkelnya bukan main ini yang sepuluh ini Katanya sama bapaknya bapak Tidak akan pernah berhenti Ya Mengingat Nabi Yusuf itu Sehingga bapak Menderita penyakit berat Matanya buta Mata Nabi Ya'kub Putih Ya Kalau putih berarti buta dong Kalau sekarang namanya kata raks ya Sangking seringnya Ingat anak Sampai Kena penyakit yang luar biasa Yaitu penyakit buta Atau kamu ya bapakku Sangking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf Nanti termasuk orang yang celaka Binasa Kola Nabi Ya'kub menjawab Innama ashku Bassi Wahuzni Ilallah Sesungguhnya aku mengadukan Kesusahan dan Kedukacitaanku Hanya kepada Allah saja Ini seringkali dibacakan oleh Umar bin Khotob Doa ini Doa Nabi Ya'kub ini Doa Nabi Ya'kub ini Kalau Umar bin Khotob Tahajud malam Ini dibacanya doa Innama ashku Betul gak Kita ngadu sama dia Karena dia amir kita Semua-semua ngadu saya Semua-semua ngadu saya Dia gak usah jadi pemimpin kau Jadi tukang ojek aja Gak ada yang ngadu sama kamu Jadi pemimpin digaji miliaran Dapat tunjangan hebat-hebatan Betul gak Kentutnya aja dibayar Kata orang Medan Orang Medan istilahnya Yang gak enak bener Kau kentut aja Kau dibayar kau Belum habis lagi Kentutnya udah digaji lagi Bulan depan Terus komplain Semua ngadu sama saya Terus saya ngadu sama siapa Ya kamu ngadu sama Allah Tuhanmu Betul gak Ini sudah dibilang ini Wa'alam Wa'alam Wa'alamu min Allahi Ma'la ta'lamun Dan aku mengetahui Dari Allah Apa yang kamu Sepuluh orang anakku ini Gak tahu Tentang Nabi Yusuf itu Jadi karena beliau kan Nabi dapat Wah Wah dia udah tahu Nabi Yusuf gak mati Anaknya bohong itu Dia tahu Nabi Yaakub ini tahu Cuman belum terbukti aja Ini bentar lagi Ini kena nih Bentar lagi Walatai asu min Rauhillah Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Innahu layai asu Min ruhillah Illa qawmul kafirin Sesungguhnya tidaklah Berputus asa Dari rahmat Allah Kecuali orang yang Kak Kafir Ini sindiran luar biasa Kalimat Nabi Yusuf Yaakub ini Kita Kalau kita mengaku Orang beriman Jangan pernah putus asa Dengan rahmat Putus asa Bunuh diri Putus asa Bunuh diri Kan gak beriman itu Katanya Allah Maha kuasa Allah menjaga Seluruh alam semersa Rabbul Alamin Kamu kok gak merasa Dijaga sama Allah Hampir saja Hampir saja Putus asa Bunuh diri Wah Koblok Ngapain bunuh diri Ada al Tapi saya susah sekali Gak lebih susah Kamu Daripada orang-orang Sebelum kamu Sahabat Nabi itu Habab Dibikinkan barah api Di lantai Terus dia diseret Di atas barah api Sampai seluruh daging Dan tulang-tulang Punggungnya mateng Ayo Kita pernah digituin orang Gak pernah Jadi jangan putus asa Dengan rahmat Allah Ngadu aja sama Allah Nanti Allah akan Memutuskan perkaranya Menurut apa yang Allah mau Paham Nah Falamada Kholu alaih Ketika Saudara-saudara Nabi Yusuf Datang Menjumpai Nabi Yusuf Kholu Berkata Saudara-saudara Nabi Yusuf Ya Ayyuhal aziz Wahai Raja kami Nabi Yusuf Raja Masana wa ahlanat durru Kami telah ditimpa Kesusahan Dulu itu kesempitan lah Kesengsaraan Kami datang Kami datang bawa Barang-barang yang gak berhargalah Apa-apa yang bisa dibawa Bawa Menjumpai Raja itu Fa'aufi lanal kaila Sedekahlah Lama kami Kasihlah kami makanan Makan Karena Mucimpa ceklik kan Gak ada makanan Waktu itu di Palestina Ini barang-barang yang ada Entah kaleng-kaleng Entah apa lah Dibawa Kasih kami makanan Wahai Raja Fatasoddaq alaina Sedekahlah atas kami Innallaha ya jazil Mutasoddiqin Sesungguhnya Allah akan membalasi Dengan pahala Kepada orang-orang yang Suka bersedekah Nabi Yusuf berkata Kola Ini anak Surah-surahnya belum tahu Kalau Raja ini Nabi Yusuf Kola Hal alimtum Ma fa'altum Bi Yusuf Apa kamu sudah ngerti Perbuatan kamu dulu Terhadap saudaramu Nabi Yusuf Mulai dibongkar Sama Nabi Yusuf Wahihi Dan kepada saudaranya Benyamin Ith antum jahidun Kalau kamu orang Bodoh Gak ngerti Akan perbuatanmu Yang pernah membuang Saudaramu Nabi Yusuf Kalu Berkata saudara-saudara Nabi Yusuf Yang sepuluh orang itu A'inna kala anta Yusuf Lah Kalau begitu kamu Yusuf ya Haa Gitu Kalau begitu kamu Yusuf nih Pasti ya Bener ya Nabi Yusuf kamu Gitalah Bener-bener kamu Nabi Yusuf Kala anta Yusuf Ya betul Kata Nabi Yusuf Aku Nabi Yusuf Wahazakhini Saudaraku ini Benyamin ini Yang kemarin saya tangkap Nyolong itu Ini saudara saya Benyamin Padahal yang sepuluh itu Saudaranya juga Satu bapak lain Ibu Anak uaknya Kalau ini yang saudara kandung Satu bapak Satu ibu Yaitu Benyamin Allah subhanahu wa ta'ala Telah melimpahkan Kepada kami Karunianya Yaitu Nabi Yusuf Dengan Menyamin Barang siapa bertakwa dan sabar Sesungguhnya Allah Tidak punya batasan Membayar pahala terhadap orang-orang Yang berbuat kebajikan Tidak akan sia-sia Orang yang berbuat kebaikan Kalu Berkatalah Saudara-saudara Nabi Yusuf Apa katanya Tallahila qad asaro Kallahu alaina Memang itulah manusia Waduh Sesungguhnya Engkau telah Diberi Allah kelebih Lebih hebat kamu Dibandingkan kami Saudara-saudaramu sendiri Dan kami ini Ngaku salah deh Udah kepepet Kami adalah orang-orang Yang berdosa Bersalah Kala Nabi Yusuf Berkata Apa katanya Hari ini kamu gak tercelah Saya gak bales Wah hebat ya Seorang Nabi Kira-kira Kalau kita Kita apain tuh Ditekek Kepalanya Saudara sih Satu bapak lain Ibu Tapi itulah Nabi Yusuf Bila hari ini gak ada Celaan Dah Kalau udah ngaku bersalah Dah Selesai Begitu Semoga Allah S.W.T. Mengampuni Dosa-dosa Kamu Sesungguhnya Allah Maha penyayang Di antara Para penyayang Yang ada Wah hebat ya Kalau kita bisa Begini ya Orang bersalah Sama kita Datang satu orang Perempuan Nangis-nangis Ke rumah kita Mbak Saya minta maaf Minta ampun Apa salahmu Saya telah merebut Suami mbak Dan sekarang Sudah punya anak tiga Di bawah anaknya Kira-kira ibu bilang Udah gak ada Celaan bagimu Kira-kira bisa gak Atau dikrues Ya orang Mau ngapain Mau marah gimana Udah terjadi Suami ibu udah kawin Sama dia Dia udah punya anak tiga Anak dia Anak ibu juga Betul gak Berhak dapat warisan Sama dengan anak ibu Anak dia itu Sama Karena satu bapak kan Kira-kira berani gak Iman harus mengatakan dia Kalau Napsu Enggak Mana buktinya Kau Istri Daripada suami saya Loh kami kawin siri Tidak ada bukti Itu pernikahan liar Harta warisan Tidak dapat Anda telah Berlaku Zolim Menahan Harta warisan Kepada anak Kandung Suami ibu sendiri Walaupun Pernikahannya siri Rahasia Tapi pernikahan itu sah Sah banget Sah Walaupun suami ibu Berdosa selama ini Menipu Enggak ngaku Dia punya Istri dan punya anak Asal ditanya Kemana pak Turne Rupanya Turukono turukene Tapi tetap aja Anaknya itu adalah Anak Kemudian Nabi Yusuf Kata-kata Idhabu Bikomisi Datanglah kamu Pulang kamu Datang kepada bapakmu Bawa jubahku ini Jadi Nabi Yusuf Bawa jubah Bawakan jubahnya Kepada suara-saudaranya Untuk bapaknya Nabi Yaakob Hazab Yaitu jubahku ini Idhabu Bikomisi Hazab Pulanglah kamu Bawa jubahku yang ini Fa'alquuhu Ala wajahi abi Sapukan Jubah ini nanti Ke wajah bapakku Yaitu basira Nanti butanya hilang Dan dia akan melihat lagi Wah ini mu'jizat Jadi mu'jizat Nabi Yusuf Orang buta Bapaknya Nabi Yaakob Di Usapkan jubah Matanya kembali melek Sembuh Hebat ya Makanya gak usah kita heran Kalau sekarang wali-wali pun ada yang begitu Wali-wali Dipegang kuburannya Sembuh sakit kita Bisa Allah punya kuasa Memuliakan orang yang mulia Waktu ni Bi'ahlikum Bawalah seluruh keluarga ku Kepadaku Ibu Nabi Yusuf Sudah wafat Rahil Rachel Sudah wafat Tapi Layan Masih hidup Bapaknya Nabi Yaakob Sudah buta Tapi masih Bawa sini semua Ke Mesir Pindah semua Itulah nanti Seluruh Keluarga Nabi Yaakob Yang disebut Bani Israel Pindah semua ke Mesir Di zaman Nabi Yusuf 12 orang Nanti Bani Israel itu Zaman Nabi Musa Sudah berkembang Menjadi 600 Sampai 700 Ribu orang Zaman Fir'aunnya Nabi Musa Tapi zaman Fir'aunnya Nabi Yusuf ini Baru berapa orang 12 Bapak Bapak kandungnya masih ada Nabi Yaakob Ibu tirinya lah ya masih ada Tapi ibu kandungnya Rohil Sudah Wafat Kita lanjutkan Ketika Kafilah itu Keluar dari Mesir Nabi Yaakob Dijumpai oleh Anak-anaknya Yang 10 Apa kata Nabi Yaakob Berkata Bapak mereka Nabi Yaakob Ini La'ajiduri Hayusuf Sesungguhnya Aku telah mencium Baunya Nabi Yusuf Kecium sama dia Wah Ini kok kayak Khas ini Baunya Nabi Yusuf Beliau kan gak lihat Itu yang bisa kayak gitu Itu perempuan Perempuan Kalau suaminya pulang Ini Rambut siapa Ini Rambut siapa Tau dia itu rambut siapa Ingat doyok Lagu itu dulu doyok Rambut siapa Jangan kalian laki-laki dusta sama istri Dia tau Kalian peluk-peluk perempuan Kalian pulang Dia udah tau Ini minyak wangi murahan Ini yang diperumpung Tau dia Perempuan Ya main-main Perasaannya sembilan Berapa Perasaan kita satu Kalau laki-laki selingkuh Perempuan udah tau Biasanya gak pernah sisir rambut Sekarang udah ada sisir Udah tau dia itu Biasanya hp Diletak di atas meja Sekarang udah mulai dikantongin Udah mulai tau itu Betul gak Kami pun gitu juga Kalau hp istri di Keloni aja Udah tau kami itu Kalau kami gak marah kami Cuma kami cekekkan aja Batang lehernya Kalau kamu tidak menganggap aku ini orang Idiot Orang bodoh Mesti kamu mengakui Bahwa dalam rombongan kamu yang sepuluh ini Ada miliknya Nabi Yusuf disitu Wah itu hebat Apa yang dibawanya Juh Jubah Kalau berkata mereka Yang sepuluh orang anak Nabi Yaakob ini Tallah Inna ke lafidula lika al-khodim Demi Allah sesungguhnya engkau Masih dalam kekeliruan yang dulu-dulu juga Eh 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 Padahal udah dibawain jubah Falamma anja'al bashiru Alqahu ala wajihihi Fartadda bashiru Maka begitu Tiba pembawa kabar gembira Diusapkanlah baju itu ke wajahnya Nabi Yaakob Lalu dia mendapatkan kembali Penglihatannya Bisa melihat lagi ya Fartadda bashiru Bisa melihat lagi Ini pun bahasa halus betul Berkata Nabi Yaakob Bukankah sudah kukatakan kepada kamu Sepuluh orang Hei anak-anakku Sesungguhnya aku mengetahui Daripada Allah Apa yang kamu tidak tahu Jadi dia sudah tahu Nabi Yaakob itu Sudah tahu bahwa anaknya Nabi Yusuf Tidak mati seperti berita bohong Yang disampaikan oleh Sepuluh anaknya Dari istri pertama Wah sudah ketahuan Baru Baru mereka mengatakan Wahai bapak kami Tolonglah mintakan ampun dosa kami Sama Allah Sesungguhnya kami ini Termasuk orang-orang yang salah Kalau sudah ketangkep Baru kau ngaku salah Masih baik ya Orang ditangkep KPK Ngaku salah itu masih baik Tapi kalau sudah ditangkep KPK Ngelawan Itu memang contoh Ya benar itu Kami akan melakukan perlawanan Yee Udah ketangkep tangan Masih ngelawan juga Iya gak Kok bisa menang ya Model kayak gitu Ini Nabi Yaakob ini Saudaranya sepuluh Sudah ketanggor Ngaku juga Ya Allah Wahai bapak kami Tolong doakan sama Allah Mintakan ampun dosa kami Memang kami termasuk orang yang bersalah Membuang Nabi Apa kata bapaknya Qaula saufa astagfirulakum Qaula saufa astagfirulakum Rabbi Iyalah Aku akan segera mohonkan kepada Allah Ampunan atas dosa kamu semua Jadi dari ayat ini Ketahuan bahwa kita boleh minta Tolong orang lain Mendoakan agar dosa kita Diampuni Allah Boleh gak Ini umur Nabi Yaakob Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Semua minta tolong doakan Nah ini sekarang ada pendapat yang aneh Ini beredar di Indonesia ini Kalau kita minta tolong doakan Kamu juga bisa berdoa sendiri Mintalah sendiri Iya Memang saudara Nabi Yaakob yang sepuluh Gak bisa doa minta ampun sendiri Bisa gak Kenapa dia minta doa sama bapaknya Karena dirasanya lebih afdol Kalau bapaknya yang Doa Nah sekarang kira-kira gitu gak Anda berdoa bisa Saya juga bisa Iya tapi kita makan babi Pernah berzina Pernah nyolong Dia dari kecil Soleh Sampai tua kawan kita Ketemu Dia bilang tolonglah doakan aku Karena kita tahu dia dari kecil orang sok Dia memang soleh dari kecil Saya memang bejat Tapi doa saya sama doa dia Belum tentu diterima Doa Gak tahu dia untuk Udah suntu loyo gak ngaku suntu loyo gitu Lebih baik kita suntu loyo ngaku suntu Kadang-kadang doa ini manjur Bukan karena kita Soleh aja Mungkin kita soleh lah taruh Dia soleh juga Tapi kita hidup senang Dia menderita Doa orang yang hidup menderita Lebih mustajab dari doa hidup orang yang Bahagia yang senang Kaya-kaya Jadi doa Nabi Suleiman Nabi Suleiman kan kaya Raja Nabi Dawud juga Raja Dibandingkan dengan Nabi Isa Manjur doa siapa? Nabi Isa Sudah miskin Sudah gak punya istri Gak punya rumah Tidur di bawah pohon Jubahnya satu Gak punya jubah cadangan Dicuci kering pakai lagi Baju satu Kering di badan Itu nabi Isa Gak punya piring Gak punya sendok Gak punya gelas Kalau minum pakai tangannya Jadi tampung Tangannya jadi gelas Kira-kira Kalau doa Nabi Isa Dengan Nabi Suleiman Mana lebih manjur Walaupun sama-sama Nabi sudah jelas Nabi Isa Lebih Manjur Karena memang Nabi Suleiman Terlambat masuk surga Setengah hari Empat puluh tahun Bukan setengah hari Empat puluh tahun Kalau setengah hari Lima ratus tahun Di akhirat Dalam hadis Nabi Suleiman Terlambat masuk surga Dibanding Nabi-Nabi yang lain Empat puluh tahun Empat puluh tahun Itu berarti Seper sepuluh Seper sepuluh Dari Dua belas jam Satu koma dua jam Akhirat Terlambat Masuk surga Gara-gara Kak Jadi kita mungkin Sama-sama soleh Tapi dia miskin Doa dia lebih manjur Mungkin kita Sama-sama orang miskin Tapi pekerjaan kita Gak berat Pekerjaan kita Mungkin cuman Jaga Jadi satpam lah Jaga kantor Kita miskin Tapi kawan kita Yang miskin Satu lagi Kerjaannya Mecah asfal Saya tanya Manjur doa Siapa Manjur doa dia Karena dia lebih Susah Cari nafkah Dia orang keramat Orang cari nafkah Dengan cara halal Tapi susah payah Itu manusia keramat Di sisi Allah Mungkin kita Rajin sholat Dia rajin sholat Sama Tapi kita gak bisa Baca Quran Buta huruf Dia baca Quran Fasih Kira-kira doa Siapa lebih diterima Nah sekarang saya tanya Kalau kita minta Tolong orang Mendoakan kita Sunnah apa bid'ah Sunnah Walaupun kita doa juga Untuk kita Dan di Indonesia Sudah biasa itu Minta doakan itu Menangguh umroh Tolong Doakan saya Dan Nabi Muhammad Pernah bilang begitu Ketika Umar bin Khattab Mau khutmau umroh Dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Menonton ontanya Khalifah Umar Sayyidina Umar Sampai 6 km Ke perbatasan Baki Bir Ali Kalau sekarang Itulah Miqot Tempat mulainya Lapas niat Oleh Nabi Dipegang kekangnya Sayyidina Umar Dituntun Umar bin Khattab melorot Siapa yang berani Berani Kita berani gak Naik ontai yang nuntun Rasul berani gak Umar bin Khattab melorot Turun gak berani Padahal Umar bin Khattab Itu mertua Rasulullah S.A.W. Mertuanya itu Kan anak Umar bin Khattab Hafsah Radul Anhu Dinikahi oleh Rasulullah Nuntun Unta mertua biasa dong Tapi mana berani Umar bin Khattab Radul Anhu Untanya dituntun oleh Rasulullah Rasulullah jalan kaki Sayyidina Umar Menangkring diatas Unta gak berani Merosot Turun Kata Nabi Kenapa turun Gak berani Rasulullah Masak saya Mana pantas Saya diatas Rasulullah jalan kaki Kata Rasulullah Biar Kaki saya kena Debu-debu Orang yang sedang Keluar di jalan Allah S.W.T. Biarkan Akhirnya Radul Anhu Naik keatas Dituntun Untanya 6 km Baru turun Nah ketika Nabi Melepas Jemaah dari Miqot Itulah Nabi Memeluk Khalifah Umar Sayyidina Umar Dipeluk Apa kata Nabi Ya ukhaya Wahai adikku Jadi dipanggil adik Padahal mertua Kalau lebih tua Nabi kan Ya ukhaya Wahai adikku Yang kusayangi La tansana Bidu'aiku Kamu jangan lupakan kami Dengan setiap doa Jadi Nabi Titip doa juga Kepada Khalifah Umar Sekarang saya tanya Mana lebih manjur Doa Nabi Atau doa Sayyidina Umar Manjur doa Nabi Tapi hari itu Nabi Tidak umroh Umar bin Khotab umroh Mana lebih manjur Doa Umar bin Khotab Sedang umroh Atau doa Nabi Tidak umroh Tetap aja doa Nabi Lebih hebat Terus kenapa Nabi minta tolong Doakan oleh Khalifah Umar Untuk contoh Sama kita Untuk petunjuk Bagi kita Agar kita Paham ilmu Bahwa minta tolong Orang lain Mendoakan kita Adalah Sunnah Rasul Itu aja Untungnya untuk kita Bukan untuk siapa-siapa Lihat hadis muslim Barang siapa Mendengar azan Mengulangi ucapan mu'azid Kemudian berdoa setelah azan Allahumma rabbaha zihi da'wati ta'amah Wasolatil qa'imah Ati sayyidina muhammadhanil wasilata wal-fadilah Waba'athu ma'azh Waba'athu ma'qom ma'am ma'amudanilladhi wa'attah Innaka la tukliful mi'ad Siapa mendoakan aku Kata Nabi Seperti itu Minta supaya Fadilah Dan Ma'qom ma'amudah Itu diberikan Allah Kepada Nabi Muhammad Siapa memohonkan Kepada Allah Seperti itu Untukku Kata Nabi Halatilahu syafa'ati yaum al-qiyamah Orang itu di akhirat akan Kuberi syafa' Nah sekarang Mendoakan Nabi Supaya Nabi dapat Fadilah Dapat Ma'qom ma'amudah Itu perintah Nabi apa bukan? Seandainya kita gak doakan itu Nabi dapat gak ma'qom ma'amudah? Terus untuk apa kita Disuruh Nabi mendoakan Nabi? Untuk apa? Pertama untuk kita Supaya kita dapat syafa' Kedua untuk pelajar Pelajaran Bahwa meminta tolong orang lain Mendoakan kita Adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bukan bid'ah Sampai sini paham? Ini susah juga ngaji dikit-dikit Bila Bila Bikin rusak agama juga yang satu ini Saya baru dengar tadi di Facebook Alat musik Haram Menjual alat musik Haram Gak ada Bahkan Imam Hanafi yang keras Soal musik pun mengatakan Alat musik tidak haram Kalau tidak haram alat musik Berarti menjualnya juga tidak Masuk gitar haram Gitar haram? Kalau dimakan mungkin Tidak haram Cuma memainkan gitar Cuma memainkan piano Dalam madhab Hanafi Haram Alat musik yang bernada Doremi Fasullah Sido Nah itu haram Tapi alat musik yang hanya berirama Nah itu tidak haram Dalam madhab Hanafi pun Itu musik yang berirak Tapi tidak bernada Tapi tidak bernada Alat musik yang seperti itu Merawih segala macam Halal Lah gitar piano Menurut Hanafi Haram Tapi alatnya tidak haram Yang haram adalah Memain Sedangkan dalam madhab syafi'i Tidak haram Alat musik yang berirama Atau yang mempunyai nada Suruling Gitar Piano Itu dalam madhab syafi'i Alatnya tidak haram Memainkannya pun Tidak haram Memainkan gitar Memainkan piano Dalam madhab syafi'i Hukumnya makruh Serupa makan jengkol Serupa makan Serupa cukur jengkol Jadi Jangan terlalu kita Keras-keras Haram Saya kaget juga itu Menyanyi haram Main musik haram Di facebook itu Saya dengar Menyanyi orangnya Main musik Dalam madhab Hanafi Haram Kalau musiknya ada Nadanya Kalau irama saja Tidak Kalau main musik Menurut madhab syafi'i Makruh Bernyanyi Tidak haram Bernyanyi Tidak pakai musik Hukumnya Mubah Seluruh sepakat Seluruh madhab yang empat Bernyanyi Tanpa musik Hukumnya Mubah Kalau syairnya Mubah Kalau syairnya Sunat Maka bernyanyi Tanpa musik Dengan syair yang sunat Hukumnya sun Ada Adalah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa maulana Muhammadin Sunat berpahala Mansolah alaihya Solatan Wahidatan Sallallahu alaihi Asron Siapa bersalawat Kepadaku satu Allah beri Selawat Kepadanya sepuluh Rahmat Itu kan Solawat Ya tapi kan bernyanyi Dinyanyikan Betul gak Kalau gak dinyanyikan Satu nada aja Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Ya dapat pahala Sepuluh juga Kalau nyanyinya itu Mubah Hukumnya Mubah Istriku Marilah kita tidur Hari telah larut malam Lagi sehari kita lewati Meski kehidupan semakin tak pasti Lihat anak kita tertidur Menahan lapar Erat memeluk bantal dingin Pinggiran jalan Wajahnya kurus Pucat Matanya Dalam Masa berdosa nyanyi begitu Tuhan Selamatkanlah Istri Dan anakku Selamatkanlah Oh hati mereka Dari Iri dan Dengkit Kepada mereka Yang berkuasa Di dalam Kelaparan Oke lah Kalau gitu gak haram Tapi kalau Sudah Buka saja Celanamu Gila ini orang Apa kau Harus dibedakan antara Bernyanyi Bersyair Dengan Pakai Bermusik Hukumnya Beda Imam Hambali Imam Hanafi Mengatakan Haram Imam Shafi'i Mengatakan Makro Imam Ibnu Hibban Ahli hadis Riwayat Ibnu Hibban Mengatakan Mubah Boleh Main musik Ayo Saya Ikut Rasul Ya semua Ikut Rasul Empat Madhab itu Juga Ikut Rasul Dari mana Tengkujul Karena yang tahu Main musik Menurut Madhab Shafi'i Makro Dari kitab Tafsir Imam Kurtubi Surah Yasin Jadi gak Ngarang-ngarang Ada kitabnya Masya Allah Terus sedikit lagi ya Udah mau tamat nih Saya sebetulnya Mau tamatkan ini hari Kata Nabi Yaakob Segera akan memohonkan keampunan atas dosa kamu Hai anak-anakku kepada Tuhanku Innahu huwal ghafuru rahim Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa Lagi maha mengasihani orang yang beriman Kan anaknya beriman ini Beriman gak Beriman cuman bandel aja Tuan namanya Pernah salah jalan lah Buang saudaranya Pun gak dibunuh Nabi Yusuf Cuman dibuang Maka ketika mereka masuk Kedalam istana Nabi Yusuf Maka Nabi Yusuf merangkul Dan menyiapkan tempat Untuk kedua orang tuanya Saya seraya Nabi Yusuf berkata Masuklah kamu ke negeri Mesir Insya Allah dalam keadaan aman Ayat seratus Ini yang hebat Maka sepuluh saudaranya itu Memikul Nabi Ya'kub di atas Sebuah Arash Jangan samakan Arash Allah dengan Arash ini Ini tandulah Bahasa Bahasa Indonesia apa Tandu Di atas hingga sana Ditandulah Bapaknya itu Yaitu Warofa Abu Waihi Maka saudara Nabi Ya'kub Yang sepuluh itu Menandu Mendudukkan Bapak dan ibunya Di atas Hingga sana Ditandu Dipikul Warofa Abu Waihi Maka Nabi Yusuf Membawa Bapak ibunya itu Ke atas Hingga sana Raja Disuruh duduk Di atas Hingga sana Maka tersujudlah Sepuluh Saudara Nabi Yusuf itu Ke kaki Nabi Yusuf Jadi begitu Bapaknya dipikul Masuk ke istana Nabi Ya'kub Bawa Bapaknya Nabi Yusuf Bawa Bapaknya Nabi Ya'kub Dengan ibu tiri Duduk di atas Sehingga sana Sedangkan Nabi Yusuf Sendiri turun Sehingga sana Itu kan tempat duduknya Nabi Yusuf Nabi Yusuf turun dari Sehingga sana Bapak ibunya Diturunkan di Sehingga sana Nabi Yusuf Nabi Yusuf turun Dari Sehingga sana Terus Bapaknya Nabi Yusuf Yaitu Nabi Ya'kub Dan ibunya Didudukkan di Sehingga sana Cocok Begitu itu terjadi Nabi Ya'kub Naik atas Sehingga sana Ibunya naik di atas Sehingga sana Malah Nabi Yusufnya Turun Saudara-saudaranya Ngerti Wah Kalau begitu inilah Nabi Yusuf itu Berarti ini Nabi Yusuf itu Nggak mungkin Raja mau turun Tahta Naikkan orang Kalau orang yang Dinaikkan itu Bukan Bapak ibunya Mungkin itu Mungkin itu Kira-kira Presiden Jokowi Turun dari Kursi presidennya Dinaikkannya Tukang sepeda Yang ngajari dia Naik sepeda Gitu Nggak mungkin Maka Harulahu sujada Harulahu sujada Maka Saudara-saudaranya itu Yang sepuluh itu Langsung Tersujud Bersujud Ke kaki Nabi Yusuf Minta ampun Nangis-nangis Sujud Ini sujud Ini ayat Quran ada dua Mengatakan Ada makhluk Sujud kepada makhluk Yang pertama Malaikat disuruh Allah sujud Kepada Nabi Adam Fasjudul Adam Isjudul Adam Sujudul Kepada Nabi Adam Fasajadu semua Malaikat sujud Illa iblis Kecuali iblis Abawas takbar Congkak dan sombong iblis Nggak mau sujud Wakana minal Kafirin Jadilah iblis Makhluk yang Kafir Itu satu Surah Al-Baqarah Ini satu lagi Maka semua Saudar-saudaranya Sujud Kepada Nabi Yusuf Bolehkah Sujud kepada makhluk Bolehkah Sujud kepada makhluk Kalau Sujudnya Menyembah Nggak boleh Kalau Sujudnya Litaabud Dalam rangka Menyembah Haram Iyakan Iyakan Bisa Murtad Tapi kalau Sujudnya Lita'zim Sujud Mengagungkan Boleh Malaikat sujud Kepada Nabi Adam Sujud nggak Dilakukan itu nggak Dibolehkan apa Sama Allah Apa nggak Siapa yang nyuruh Boleh Berarti sujudnya Tidak menyembah Tapi sujud Tak Yang kedua ini Sepuluh orang Saudara Nabi Yusuf Sujud di kaki Nabi Yusuf Dan Nabi Ya'kob Kan udah bisa lihat Udah sembuh kan Dan sudah lihat juga Saudara-saudara Nabi Yusuf itu Sujud ke kaki Nabi Yusuf Dua Nabi Nggak melarang Nabi Ya'kob Nggak melarang Nabi Yusuf Tidak melarang Berarti boleh Tapi sujudnya itu Dalam rangka Tak Tauzim Bukan dalam rangka Menyembah Sekarang pertanyaan Pernahkah Nabi Disujuti oleh manusia Nabi Muhammad Nabi melarang Jangan sujud pada makhluk Tapi pernah dua kali Dalam riwayat Dua orang sujud Ke kaki Nabi Muhammad SAW Yang pertama Orang Nasrani Agamanya Kristen Nasrani ya Bukan Kristen Nasrani Irina handono marah sekali Ibu itu Kalau dibilang agama Nasrani Kristen bukan Nasrani Agama Nasrani Agamanya pengikut Nabi Isa AS yang asli Namanya Adas Siapa Siapa Kemarin saya pergi ke To'if Sama ustad imam kita Sampai ke masjid Adas Adas itu Seorang budak Beragama Nasrani Kerja sama Robiah Dengan Syaibah Musuh Nabi Paling hebat Yang akhirnya nanti duel Pada perang badar Mati Dipancung Sama Syedina Ali Hamzah Duel satu Lama satu Satu lagi Duel sama Syedina Ali Dipancung Kepalanya juga Dalam duel Robiah dengan Syedina Waktu itu Mereka punya Kebun Anggur Di To'if Nabi Muhammad Datang dakwah Dilempari batu Kakinya Sampai berdarah-darah Ketika Nabi Muhammad Turun dari bukit Orang-orang Badui To'if Duduk Di sebuah Kebun Anggur Kebun Anggur Mirip Robiah Robiah musuh Besarnya Nabi Tapi lihat Nabi berdarah-darah Bergetar juga Artinya Karena satu suku Itulah Itulah namanya Persaudaraan Satu suku Satu bangsa Walaupun benci Kesian juga Maka Ada sini Dipanggil Sama Robiah Kamu kasih makan Anggur Itu orang yang Dua orang Itu yang berdarah-darah Nabi dengan Zahid bin Harithah Nangkat Nabi berdarah-darah Diambillah Sepiring Anggur Potong Anggur Kasih makan Itu dua orang Yang berdarah-darah Itu Kasih minum Air segar Kasih minum Tapi ku ingatkan Sama kau Kau jangan ngomong Sama dia Dia itu Tukang sihir Jahat Di sihir Nanti kamu Kena sihir Jadi kamu datang Kasih makan Kasih minum Diam Pergi Jangan ngomong-ngomong Sama dia Bahaya Jadi walaupun dia Kasih makan Kasih minum Karena gak tega juga Lihat Nabi berdarah-darah 150 km Dari Mekah Kesana kan Tapi tetap aja Masuk jarum Dengkinya itu Jangan ngomong-ngomong Di alih sihir Nanti kau ketipu Begitu dikasih makan Minum Adas nungguin kan Nabi makan itu Baca Bismillah Bismillah Nih Adas heran Kata Adas Gak ada orang Mekah Makan minum Baca Bismillah Mereka kapir Musyrik Kok kamu baca Bismillah Kata Nabi Saya Nabi Anak Nabi Saya Nabi Kamu dari mana Kata Adas Saya orang Nasrani Dari Nawaweh Oh dari Irak Dari Nawaweh Iya Itu kampungnya Nabi Yunus A.S. Kaget Adas Kok kamu tahu Yunus Saya ini Nabi Nabi Yunus Juga Nabi Kami bersodara Nah jadi Kamu itu dari Nawaweh itu Kampungnya sodara saya Nabi Yunus Bin Mata Loh tahu kamu ya Ya tahu Saya orang saya Nabi Kok Maka Adas Terus langsung Deprok Deprok Bahasa Jawanya Terduduk Kemudian katakan Wahai Nabi Izinkanlah aku mencium Kakimu Maka kemudian Adas mencium Kaki Nabi Kira-kira Aku tanya Mencium Nabi Mencium kaki Nabi Nabi sedang duduk Mencium kaki Nabi itu Dalam keadaan berdiri Atau dalam keadaan sujud Uy Sujud gak Gak mungkin Kan Nabi duduk Mari ku cium kakimu Sambil berdiri Mesti dia menciumnya Su Setatu Yang kedua Dalam kitab Riyadus Salihin Riyadus Salihin itu Semua hadisnya Sohe Dan Hasan Sohe Gak ada hadis doif Cuman Albani aja bilang Ada 42 hadis doif Dan sudah dibantah Satu hari orang Yahudi Datang kepada Nabi Bertanya Ini itu Ini itu Ditanya tentang hari kiamat Dijawab sama Nabi Kemudian dikatakan Oleh Yahudi itu Benarlah anda Seorang Nabi Izinkan aku Mencium kakimu Maka orang Yahudi itu Sujud dan mencium Kaki Nabi Nabi tidak melarang Dan tidak marah Kenapa? Karena dia tahu Sujudnya itu Sujud Lita'zim Menghormati Seorang Nabi Bukan menyembah Mana mungkin Orang Nasrani Menyembah manusia Dan tidak mungkin Orang Yahudi Menyembah manusia Zaman itu Semua lurus Semoga paham Di ayat ke Seratus Wahai bapakku Nabi Akub Kata Nabi Yusuf Alayhi Salam Inilah arti Dari mimpiku Yang dulu Yang pernah Kuceritakan Padamu Ada sebelas Planet Sujud Kepada Aku Dan benar Mimpiku itu Telah dijadikan Allah menjadi Kenyataan Ini agak panjang Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan Kenyataan mimpiku itu Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat Baik kepada aku Ketika Allah Tuhanku Membebaskan aku Dari penjara Dan ketika Membawa kamu Daripada dusun Setelah setan Merusak hubungan aku Dengan saudara-saudaraku Sesungguhnya Tuhanku maha lembut Terhadap apa yang dikendaki Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui Lagi maha Bijaksana Ini doa Nabi Yusuf Rabbi Kod ataitani Minal mulki Wa alamtani Min ta'wili Al-ahadis Wahai Tuhanku Sesungguhnya Engkau telah Mendatangkan kepada aku Kekuasaan Dan mengajarkan Kepada aku Arti daripada Mimpi-mimpi Nabi Yusuf Memang ahli Mengartikan mimpi Termasuk Nabi Muhammad Ahli mengartikan mimpi Fatiras samawati wal'ard Penguasa dan penjaga Seluruh langit dan bumi Antawali Fid dunia wal akhirat Engkau lah pelindungku Dalam urusan dunia dan akhirat Tawaffani musliman Matikan aku dalam keadaan Menyerah diri Kepada mu ya Allah Wa al-hiqini minas salihin Dan Jadikanlah aku Termasuk dalam Golongan orang-orang Yang so Soleh Ini doa Daripada Yusuf Al-hiqini minal Amba'il Ghaib Inilah Kisah yang Ghaib Yang kamu gak tahu Yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Nuhihi Ilaika Diwahyukan Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wama kunna ladayhim Ith ajma'u Amrohum Wahum Yamkurun Padahal katanya Kebanyakan manusia Tidak akan beriman Walaupun engkau Sangat menginginkannya Kebanyakan manusia Tidak akan beriman Walaupun engkau Sangat menginginkannya Ini satu kisah yang Ghaib Yang diceritakan Allah Kepada Nabi Muhammad Mereka Sepakat mengatur Tipu muslihat Untuk memasukkan Nabi Yusuf Kedalam sumur Akhirnya Nabi Yusuf Tidak celaka Malah jadira Demikian Kisah Nabi Yusuf Sudah tamat Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil hikmah Daripada cerita Kisah Atau Kososul Ambiya Jangan bilang Kisosul Ambiya Itu salah Bener Kisos itu hukumati Kososul Ambiya Q-A-S-H-A-S-H-U-L Kososul Ambiya Kosos Kisah-kisah Nabi-Nabi Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV